Aduh cepat, takut kehabisan makanan yang enak. Padahal setelah kita mendapatkan semua itu, mungkin pulang-pulang dari presto itu, kita mulai sakit kepala, mua-mua, atau lain sebagainya. Bisa terjadi begitu. Karena kita merasa ingin mempuaskan segala hal. Setelah, disinilah kita diingatkan kembali di dalam hidup kita, bahwa hidup ini bukan hanya sekedar hal yang jasmani. Hidup ini adalah bagaimana kita membangun kehidupan yang rohani. Tubuh yang adalah rumah kita yang jasmani, ini satu waktu akan dibuka. Satu waktu akan kita tinggalkan. Tapi masih ada satu rumah. Rumah bersama Kristus, rumah bersama Bapak di sorga. Itulah rumah spiritualitas kita. Rumah di mana kita harus membangunnya. Sehingga di dalamnya, kita bisa belajar hidup berimbang. Hidup dengan keseimbangan yang baik antara yang jasmani dan yang rohani. Itu yang pertama, saudara, yang kita harus pelajari ketika kita harus berhadapan dengan bodaan-bodaan secara fisik atau jasmani. Lalu yang kedua, yang kedua adalah Tuhan menguji kita. Menguji apakah kita mengutamakan Tuhan atau kita mengutamakan diri kita sendiri. Manusia secara seringkali menganggap bahwa hidup ini memang perlu mengandalkan Tuhan dalam setiap langkah hidupnya. Namun sekarang sepertinya begitu tipis ya. Ketika manusia tidak mampu membedakan antara mengandalkan Tuhan dengan mencobai Tuhan. Ini kadang-kadang orang berpikir, saya mau mengandalkan Tuhan gitu ya. Tetapi sebenarnya ujung-ujungnya kita adalah mencobai Tuhan. Ketika kita melihat bahwa Hawa di dalam ujian yang dialami, dia menganggapkan tidak apa-apa lah. Manusia memakan buah pengetahuan baik dan jahat. Seolah-olah Iblis mengatakan kepada Hawa, tidak apa-apa makan itu, makan buah itu. Tuhan tidak akan marah. Tuhan akan mengizinkan, cobalah. Dan kamu akan melihat bahwa, kamu akan melihat sebuah kebenaran di balik buah, makanan pengetahuan yang baik dan jahat. Demikian juga dengan Yesus selalu-selalu. Ketika Yesus dicobai di padang-tun, Iblis datang dan menujuknya agar mencoba pemeliharaan Tuhan. Kedengarannya sih, hal itu begitu bagus dan bahkan mengandalkan Tuhan. Iblis meminta Tuhan menjatuhkan dirinya dari tempat yang tinggi ke, dari tempat tinggi di baik Allah. Lalu kemudian malaikat-malaikat Allah akan menopangnya, akan menolongnya. Jika kita perhatikan saudara-saudara, padanan kisah antara apa yang dialami oleh seorang Hawa, maupun juga Yesus di padang-tun, kita dapat melihat bahwa sesungguhnya, Iblis memakan bagaimana manusia mengandalkan Tuhan sebenarnya ingin mengandalkan dirinya sendiri. Dan dibalik itu, manusia mencobai kehidupan. Saudara, di dalam kaitan ini sebenarnya banyak orang juga seringkali ya, menguji pertolongan Tuhan itu di dalam hidupnya. Tapi lupa untuk mengevaluasi perilaku hidup apa sih yang sebenarnya yang sudah ia lakukan. Misalnya, ketika seseorang mengalami sakit, orang akan mengatakan, bila Tuhan tidak sembuhkan penyakit saya, maka bukan salah saya, kalau saya akan meninggalkan Tuhan. Jadi, kita mengatakan, iya saya akan mengadalkan Tuhan, kalau Tuhan mau menyembuhkan penyakit saya. Kalau Tuhan tidak tolong usaha saya, maka saya tidak akan ke gereja lagi. Sepertinya sih kita ingin mengandalkan Tuhan, gitu ya. Sepertinya kita mau mengatakan kepada Tuhan, bahwa saya mau dekat kepada Tuhan. Tapi dibalik itu, kita bukan mengandalkan Tuhan sebenarnya. Kita menguji Tuhan. Betapa hebatnya kita ya, siapa kita, begitu ya. Kita yang harusnya diuji oleh Tuhan, tapi kita menempatkan diri sebagai orang yang mau menguji Tuhan kita sendiri. Dan itulah sikap di mana kita mencobai Tuhan. Kalau saya berdoa di dalam setiap perguruan saya karena sakit yang luar biasa yang saya alami, maka kita mengatakan 100% pas Tuhan menyembuhkan saya. Tapi ketika Tuhan tidak menembuhkan saya, maka sebaliknya. Kita begitu memarah, bahkan kecewa, lalu meninggalkan Tuhan. Setelah orang yang mencobai Tuhan, orang yang hitung-hitungan dengan Tuhan, mengenai hal demikian, menurut saya adalah orang yang tidak tahu tempatnya di mana. Di dalam hidupnya sebagai ciptaan Tuhan. Keangkuhannya kerap menjebak orang-orang itu untuk jatuh ke dalam desa. Sehingga seperti Hawa juga, seserah, merasa dirinya layak untuk mendiri sama dengan Tuhan. Dan itulah yang terjadi di zaman sekarang ini, banyak manusia tidak langsung merasa lebih bijaksana, merasa lebih adil dari Tuhan. Banyak orang merasa Tuhan tidak adil mengejinkan orang-orang korupsi. Dan membiarkan, Tuhan membiarkan bahwa begitu banyak penjahat-penjahat yang terjadi saat ini. Sementara, orang membaik menjadi miskin hidupnya. Dan orang mengatakan, kenapa ya Tuhan tidak adil? Kenapa ya Tuhan memperlakukan seperti itu? Seakan-akan kita jauh lebih bijaksana daripada Tuhan. Ketika korupsi, kejahatan, tumbuh subur di mana-mana, ujung-ujungnya yang dipersalahkan adalah Tuhan. Ujung-ujungnya agar kita mengatakan bahwa Tuhan tidak bertindak. Tuhan tidak menghukum orang yang melakukan hal itu. Bagaimana kita bisa begitu bijaksana dibandingkan Tuhan. Nah, sesuatu, disinilah kita seringkali menganggap diri sebagai orang yang mengandalkan Tuhan. Sebagai orang yang ingin bersatu, bersekutu dengan Tuhan. Tapi dalam persekutuan kita dengan Tuhan, kita seringkali memakai persekutuan itu hanya untuk kepentingan diri kita sendiri. Disinilah godaan yang kedua terjadi. Apakah kita benar-benar menempatkan Tuhan, mengandalkan Tuhan dalam arti pemahaman yang sejati mengandalkan Tuhan. Atau kita mengandalkan Tuhan karena ada maunya, ada sesuatunya. Kita harus hati-hati dengan godaan yang kedua ini. Lalu yang ketiga, yang ketiga adalah menyembah Tuhan atau kita menyembah ilah. Pada umum ini kita mengetahui bahwa adalah benar menyembah Tuhan dan salah kalau kita menyembah ilah atau menyembah berhala dalam bentuk-bentuknya yang sekarang ini entah uang, entah kekayaan, dan lain sebagainya. Tapi masalah yang sering terjadi adalah kesalahan ketika kita tidak mampu memprioritaskan apa yang harus kita lakukan. Hawa di dalam percakapannya dengan iblis telah dikontrol sedemikian rupa dengan mendapat tawaran untuk memiliki kemampuan seperti alat. Dan ini adalah kuasa seperti kuasa yang dimiliki alat dan bukan seperti bagaimana alat membentuk Hawa untuk menjadi orang yang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Setelah demikian juga ketika Yesus dicobai oleh iblis pada waktu itu. Dengan diperhatikan semua kuasa dunia dan segala kemuliaannya. Yesus tahu bahwa ini adalah salah dan ini bukanlah prioritas hidup. Prioritas hidup kita bagi setiap kita adalah bagaimana di seluruh hidup dan di seluruh karunia dan di seluruh kekayaan dan apapun yang kita miliki. Semuanya itu prioritas utamanya adalah untuk menyembah Allah bukan untuk menyembah dunia ini atau juga menyembah diri kita sendiri. Hari ini setelah banyak orang seringkali meninggalkan Tuhan untuk mengejar yang lain. Bahkan kadang-kadang hari minggu pun di mana hari di mana orang beribadah, orang seringkali lebih memikirkan apa yang di luar badan lebih utama. Memang sih kadang-kadang datang ya ke gereja ya untuk beribadah. Tapi pertanyaannya apakah kita benar-benar ada di dalam ibadah itu? Apakah pikiran, hati, dan seluruh diri kita itu tertuju kepada ibadah itu? Nah terjadi sebaliknya ya. Tubuh boleh ada di dalam ibadah itu. Tapi segala apa yang kita pikirkan, kita rasakan adalah di luar sana. Dan itulah yang membuat kadang-kadang kita tidak fokus. Lalu sangat mudah kita menilai ibadah kurang ini, kurang itu gitu ya. Tapi pernah enggak kita juga menilai diri kita? Bagaimana ketika kita sebagai seorang Kristen, setiap minggu diberi kesempatan oleh Tuhan untuk beribadah. Apakah kita menjadi orang Kristen yang benar-benar siap untuk mengutamakan Tuhan? Atau, begitu mudahnya kita menjadi orang yang terbawa oleh bodaan-bodaan dunia. Mencari segala sesuatu yang ada di luar dunia. Yang pada akhirnya kita tidak menempatkan Tuhan, memprioritaskan Tuhan di tempat yang utama. Biasanya sederhana-sederhana kita harus sadari ya, semakin orang diberkati hidupnya, semakin orang memperoleh kemajuan, maka harus kita hati-hati di sana. Sebenarnya di sana begitu banyak aspek godaan yang kita hadapi. Kan orang seringkali, Tuhan, saya ingin hidupnya lebih baik. Biasanya dari kacamata kita kalau baik itu kan secara ekonomi. Kita semakin kaya, semakin banyak uang. Tapi kita harus tahu ya, ketika kita menginginkan ini, menginginkan itu. Ketika kita menginginkan Tuhan, saya ingin sekali satu waktu punya rumah. Bagus ya, karena itu kan sesuatu yang dibutuhkan manusia. Ada makanan, ada pakaian, ada rumah. Tapi kita harus tahu juga, setelah-setelah, ketika kita menginginkan sesuatu yang lebih dari apa yang pada waktu itu kita miliki, sebenarnya di situ juga ada godaan. Setelah kita punya rumah, biasanya kita akan katakan lagi yang lain, kan. Tuhan, rumah sih rumah ya. Tapi rumah ini kan kalau kelihatannya kosong. Kita ingin sekali diperlengkapi dengan segala apa yang ada di dalamnya. Jadi saat itu kan kita mengatakan, masih kurang nih Tuhan. Dan terus menerus seperti itu. Makanya secara ini yang harus kita sadari juga ya, di tengah-tengah begitu luar biasanya godaan untuk kita menyembah Tuhan atau menyembah ilah atau berhala. Salah godaan-bodaan semacam ini, kita harus sadari juga kenapa Tuhan mengajarkan saudara dan saya untuk hidup secukupnya. Karena hidup secukupnya itu sebenarnya menolong saudara dan saya untuk tidak mudah jatuh ke dalam godaan atau cobaan. Di dalam buah Bapak kami kan juga diajarkan ya, supaya kita meminta kepada Tuhan supaya kita jangan terjatuh di dalam cobaan. Sebenarnya segala sesuatu yang kita lakukan ingin lebih, disanalah sebenarnya menunggu godaan-bodaan itu. Walaupun betul dengan kita melakukan yang lebih, berarti kan kita mengatakan ada sesuatu yang meningkat di dalam diri kita. Tetapi bagaimanapun juga, kita harus berhati-hati di sana. Karena godaan itu begitu kuat. Nah, setelah karena itulah di dalam hidup kita, kalau saja kita melihat pada peristiwa di dalam perjanjian lama, di dalam peristiwa kejadian, Adam dan Hawa jatuh dalam dosa karena godaan, makanan, keangkuhan hidup, dan kuasa kemuliaan dunia, maka kita akan belajar bukan dari Hawa, tapi kita belajar dari Adam kedua. Kalau Adam pertama ini telah jatuh ke dalam dosa, tapi Adam kedua itu, yaitu Kristus justru memenangkan godaan Iblis. Dan menunjukkan bahwa di dalam Tuhan, manusia bisa menang atas dosa. Setiap kita manusia tentu tidak kebal dari godaan-godaan yang bisa menjatuhkan kita. Tapi, kita tidak boleh kalah oleh godaan. Memang, Adam dan Hawa adalah contoh manusia yang terjatuh di dalam dosa. Tapi Tuhan sudah memberikan gambaran manusia baru, manusia di dalam Yesus Kristus, yang 40 hari, 40 malam, di dalam segala kelebaran dan kelemahan sekalipun. Dia mampu menghadapi godaan yang luar biasa dan hibis. Dan itulah yang menjadi kemenangan di dalam hidup iman saudara dan saya, bahwa sesungguhnya saudara dan saya akan mampu menghadapi setiap godaan apapun, sebab hidup kita diarahkan bukan serupa seperti Adam dan Hawa dalam perjanjian lama dan kitab perjadian, tetapi kita adalah manusia baru, manusia Kristus, manusia yang menghadirkan Kristus di dalam hidupnya, di dalam dirinya untuk menghadapi setiap godaan apapun, sehingga ia menjadi pemenang di dalam Kristus. Amin.